Halo semua, saya ingin sharing dua skenario hidup. A, namanya Sitaka. Sitaka ingin sesuatu. Dan biasanya Sitaka kalau ingin sesuatu, dia itu stop bergerak. Ya, kelihatannya dia tidak bergerak, stop bergerak. Skenario B adalah Sarah Brave namanya. Jika dia ingin sesuatu, maka dia sangat pemberani. Dia berani bergerak, dia terus maju dan ingin sekali mencari jati dirinya yang sebenarnya. Dan pertanyaannya adalah siapa sih yang lebih berpeluang sukses? Menurut Anda kira-kira siapa? Dan apa benar yang dicari adalah sukses, bukan hal yang lain. Oke, Sitaka orangnya adalah selalu meminta. Meminta apa yang dia inginkan. Dan Sarah Brave orangnya adalah selalu berani bergerak mencari jati diri. Dan mungkin dari Anda sudah tahu ya, Anda kok lebih yakin pada Sarah Brave ya? Mengapa? Alasannya mengapa? Mungkin Anda melihat bahwa Sarah Brave itu dari bahasa tubuhnya juga sangat meyakinkan. Dan dia berani maju mencari jati diri. Dibandingkan dengan si Sitaka. Sitaka bahasa tubuhnya ketakutan. Tidak percaya diri. Kalau dia tidak berubah, apa akibatnya loh? Masih ingat nggak yang namanya Titanic? Yes, sudah nonton kan filmnya? Titanic waktu menabrak gunung es. Apakah dia langsung tenggelam beberapa menit kemudian? Tidak ya, tenggelamnya perlahan-lahan. Nah, lebih banyak faktor yang tidak terlihat bukan? Dan faktornya macam-macam. Bisa berupa konstruksi kompartemennya. Orang yang mendesain konstruksinya. Waktu ada kebakaran, itu engineeringnya bagaimana menghandlenya. Sehingga dia tenggelam. Yes, faktor yang tidak terlihat. Yang mungkin sangat memberikan impact yang tidak baik. Saya harus pelajari lebih dalam. Anda mau pelajari lebih dalam? Mari kita pelajari soal faktor yang tidak terlihat ya. Sitaka. Sitaka bilang, Saya mau, saya akan percaya kalau saya lihat dulu. Nah, sitaka ini seperti kebanyakan orang juga ya. Yaitu mencari carrot. Carrot itu berupa macam-macam. Bisa hubungan, bisa rumah, bisa uang, bisa security. Apapun itu yang diinginkan, yang disenangi. Dan sitaka terus melakukan hal yang sama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dia jarang melakukan hal-hal yang baru. Merasa tidak punya energi atau cepat lelah. Dan sering stres loh. Depresi ringan, sedang, dan berat. Dan selalu memilih pekerjaan yang gampang dilakukan. Sitaka ini adalah orangnya, Anda bisa lihat ya, muda mengeluh. Ya, pernah dengar dan lihat orang-orang yang muda mengeluh dalam hidup? Hmm, selalu merasa tidak cukup. Lemah. Bahaya loh, muda dimanipulasi orang lain loh. Dan selalu play victim. Menjadi korban untuk mendapatkan yang dia inginkan. Selalu play victim. Pernah melihat orang seperti ini? Pikirannya selalu diisi dengan ketakutan. Nah, sedangkan si Sarah Brave, dia sama mencari carrot. Carrot itu berupa hubungan, security, rumah tangga, rumah, apapun itu. Uang, itu adalah carrot. Sama seperti kebanyakan orang juga. Sarah berkata, saya mau. Seru kali ya, kalau saya pergi. Hmm, dia diantara yakin dan tidak yakin. Dan dia berkata, kalau saya tidak mencoba, nanti kualitas hidup saya akan sama terus. Hmm, saya nggak mau seperti itu. Saya ingin ah adventure ke dunia baru. Pasti seru. Takut sih ada. Tapi, jika saya lewat ketakutan, maka saya akan merasa puas dan hatiku akan berseri. Itu, pikirannya. Ayo, saya siap menerima tantangan. Apapun itu. Hmm, Sarah Brave. Sarah Brave mendapatkan pengalaman baru. Sebagian besar memang kegagalan. Pertama-tama biasanya seperti itu ya. Gagal dulu ya. Dan, satu, dua situasi adalah suatu capaian. Bukan berupa materi sih, tapi lebih kepada kepuasan hati. Bangga. Dan rasanya kayaknya lepas gitu loh. Menjadi lebih percaya diri, punya cara melewati kesulitan hidup sekarang, si Sarah Brave. Nah, Anda bisa lihat ya. Sarah Brave akan berkata, dia menjadi lebih percaya diri, sekarang saya punya cara melewati kesulitan hidup. Itu adalah formula hidup bermakna. Ternyata, formula itu adalah kepercayaan baru saya. Hmm, berarti jika kesulitan muncul, jika saya melihat kesulitan, saya tidak gentar. Saya akan cari cara efektif, cara solusi perbaiki formula sebelumnya. Oh, saya paham. Di setiap kesulitan, ada peluang. Dan saya paham mengapa hanya sedikit orang yang berhasil menggunakan formula baru itu. Si Taka selalu melakukan hal-hal yang sama. Pantes saja, dia tidak bergerak. Dia tidak melihat carrot-nya. Gampang merasa boring, stress, dan marah-marah loh. Sedangkan Sarah Brave, dia sangat produktif hidupnya. Berkualitas dan selalu meningkat. Dan Sarah Brave menganggap carrot tersebut itu bukan hanya uang saja. Tapi lebih kepada excitement. Lebih kepada energy. Nah, itulah mindset Sarah Brave. Nah, pertanyaannya nih. Anda ingin menciptakan cerita skenario seperti skenario A yang dilalui oleh si Taka? Dan Anda bisa lihat dia stop bergerak? Atau Anda ingin menciptakan skenario B yang dilalui oleh Sarah Brave? Yang berani mencari jati dirinya? Hmm, Anda lebih besar loh dari masalah yang Anda pikirkan? Hmm, Anda lebih kuat loh dari kelelahan yang selalu Anda rasakan? Oh ya. Hmm, menarik juga ya. Hanya saja Anda tidak mendengarkan bisikan jiwa, bisikan hati. Pilih tempat yang teduh. Dengan begitu, mungkin kali ini Anda akan mampu mendengarkan jeritan jiwamu yang ingin berubah. Oh yes, ini videonya sangat-sangat menarik ya. Wow, bagus sekali video ini. Happily produced by... Thank you very much. Bye. 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 Terima kasih.